Jadi kan tentukan sifat garam dan reaksi hidrolisisnya kan Terus kalian tuh kalau mau jago Pertama itu kalian harus identify acid base-nya itu asam kuat atau asam lemah Atau basahnya itu basah kota atau basah lemah gitu Terus abis udah nentuin itunya kota atau lemah Itu kalian harus tau itu hidrolisis parsial sempurna atau tidak terhidrolisis Terus kalian boleh bikin equation-nya deh, bikin jawabannya Jadi kan soal ini kan tentukan sifat garam kan Sifatnya itu basah atau asam Itu kan ditentuin itu kan dari ini Lebih kuat asamnya atau lebih kuat basahnya kan Terus kalian bikin resi hidrolisisnya kan Terus ini kan ada Na2SO4 Menurut gue sih yang paling penting, yang paling krusial disini tuh kalian harus afal ini Harus afal asam kuat itu apa aja, basah kuat itu apa aja Jadi video ini Jadi kalian Gue udah bikin video ini ngejelasin cara aflainnya Ntar gue taruh di linknya aja Di description-nya Terus udah, kalian tulis ini dulu Ya kalo gue sih, kalo mau ulangin gue tulis ini dulu Terus baru gue kerjaan Terus kan ada Na2 kan Na2 tuh gue tau kalo udah itu basah kuat Soalnya kalo nyatu sama OH itu udah ntar jadi NaOH Nah terus kan OH itu kan motanya negatif kan Nah itu gue bisa yakin kalo Na itu motanya positif Gitu Sama kan BTW Ini kan gue tau nih, ini basah kuat Terus SO4 itu asam kuat gak? Nah gue udah tau juga Soalnya gue udah hafal dari tabelan gue dibikin itu Nah kalo basah kuat ketemu asam kuat, garamnya itu Berarti mereka gak terhidrolisis kan Ya iya gak terhidrolisis Terus ekwasinya berarti dia jadi kayak gini Na2 SO4 plus H2O Soalnya plus H2O nya itu kayak H2O ini kagak digunain buat hidrolisis Hidrolisis itu kan pemecahan kan Jadi ya mereka H2O nya cuma numpang lewat doang gitu Kalo kata gue, kalo teorinya sih gitu maksudnya Nah terus kan sebelumnya berarti jadi NaOH plus HSO4 S bar Ini H nya jelik buat deh Terus ini kan belum setimbang kan Kayaknya Na2 nya ada 2 Terus jadi tambah 2 disini Terus kan ini kan jadi OH2 ya 2 OH Berarti ini jadi setimbangnya itu kayak gini Udah gitu Terus yang SO4 Eh kayaknya ganti warna deh Nah terus kan ada NH4 CL Terus kan CL itu kan HCL kan Sama CL itu asam kuat Iya HCL CL itu asam kuat Terus tulis dulu ini asam kuat Terus NH4 itu asam kuat Eh NH4 ya Ternyata enggak kan guys Guys anjir Enak Itu berarti kalo kaget disitu berarti dia jadi basa lemah kan Terus inget gak kalo asam kuat kita basa lemah jadi apaan Jadi trahidrolisis parsial kan Setengahnya itu trahidrolisis Tapi kalian harus tau kalo yang kuat ini kaget trahidrolisis Dari kita enggak perlu disulus di equation Terus kan trahidrolisis produk sampingan gitu nah ini kan kita pecahin kan pake plus H2O nih NH4 plus H2O terus hasilnya mesti ditebaknya apaan oh ya NH4 itu kan motanya positif itu nafalan dari mana ya dari PEB sih sebenernya tapi itu terlalu dalam kalau kalian juga bosan terus videonya jadi kelamaan terus kalian gak nonton hape akhir terus kalian harus tau H2O itu dipecah jadi H+, O, H, Min nah ini kan kegaraan motanya negatif nanti dia bakal ke NH4 ya NH4 ini nanti jadi NH4OH- plus H+, plus H+, nya yang hanging around gitu cilin nah equisnya jadi kayak gini terus yang ketiga CH3COO2 plus BA BA itu kan gue tau kalau udah itu bahasa kuat karena gue hafal nih eh salah gue mana BA, sana ada deh heli, ntar-tar gue main air dulu oh ini ya ah kok kok gak gue tulis aneh ah selama ini gak gue tulis ini apa kan heli, nah kawan campur si resak bapak terus kok kalau ini i coli baru nomor coli-coli S5-4 gitu tapi gue tau jadi gitu tadi kok bisa ilang sih gue bingung terus kan BA itu kan bahasa kuat pokoknya terus CH3COO itu kan kagak asam kuat kan berarti dia asam lemah soalnya disini kagak ada iyalah dia cuka gitu kan dia kalau ketemu H+, jadi CH3COOH kan nah terus kan kalau bahasa kuat ketemu asam lemah kan hidrolisis parsial kan boleh kita tulis juga plus H2O nya terus kan kita tau kalau ini itu kan bahasa kuat berarti kita gak usah tulis di equation nya ini kan tadi gue gue gak tulis juga kan CL nya di equation nya soalnya dia kuat jadi kita tulis kayak ini doang CH3COO plus H2O terus tulis lagi disini ada dia kan dipencah jadi H plus sama OH min terus CH3COO itu kan minus karena dia kan berikatannya kan jadi CH3COOH H itu H plus berarti ini minus kan terus tar ininya bakal kesini H plus nya jadi sisa udah CH3 jadi CHOOH oh iya minat salah gue maksud gue gini tadi untung aja nyesatin gue kuat kok minus katul minus misalnya CH3C bahkan udah gue tulis disini CH3COOH plus OH minus minus nya jadi OH nya jadi sisa gitu terus KNO3 yang terakhir kan K itu kan Helina berarti ini kan bahasa kuat kan NO3 itu NO NO itu kan asam kuat nih NO terus Helina K itu K iya K K ntar kok ketemu OH ntar jadi KOH jadi strong base terus kalau NO kalau ketemu H jadi strong acid jadi kita tau kalau ini tuh basah kuat sama asam kuat terus ntar terus kan ya apa sih namanya hmm visual ditulis ntar jadi kayak gini kan KNO3 plus H2O terus reaksinya itu ntar jadi KNO3 NO kan asam kan berarti dia itu kan harusnya ntar jadi HNO3 H plus disini minus jadi NO3 HNO3 plus K itu kan KOH udah gitu terus sekarang OH OH nya ntar ketemu H plus jadi H2O terus K ketemu NO3 ngerti kan kayak gini OH H plus terus oh my god wujudan ntar ada satu lagi nah terus K nya ketemu NO3 jadi KNO3 udah selesai gitu doang oke terus gue belum panis ya jadi kan sifat garamnya itu kan kita ngeliat dari asam kuatnya atau basah kuatnya jadi kan kalau ini karena ini basah kuat asam kuat berarti pH nya netral terus corona ini asam kuat berarti ini sifat garamnya asam terus karena ini basah kuat berarti ini sifatnya basah terus karena ini sama berarti ini sifatnya netral udah kan 20 kerjaan semua berarti udah